5 karyawan di sebuah sualayan dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapi tes. Bupati Gerobogan menutup sementara aktivitas sualayan hingga menunggu hasil swab keluar. Sebanyak 400 karyawan sebuah sualayan di Gerobogan Jawa Tengah hari Rabu menjalani rapi tes dan hasilnya non-reaktif. Kendati demikian, menurut Jurubicara Gugus Tugas COVID-19 Gerobogan, Bupati tetap mengeluarkan surat edaran terkait penutupan sualayan 2 pekan ke depan. Penutupan sementara ini merupakan tindak lanjut dari adanya hasil reaktif yang dialami oleh 5 karyawan sualayan berdasarkan rapi tes. Kemudian di luas kita melaksanakan pemeriksaan reaktif 2 kali, yang pertama pada di Sabtu. Itu kita 148, memang ada yang reaktif 5. Kemudian yang kedua kita sebanyak 207, yang kita rapi tes. Semuanya karyawan luas dan hasilnya non-reaktif semuanya. Jurubicara COVID-19 Gerobogan menduga mayoritas pengunjung yang datang memadati sualayan dan pasar induk perwada di Gerobogan Jawa Tengah adalah para pemudik dari luar daerah yang masuk zona merah, seperti Jakarta, Banten, dan Bali. Pemkat Gerobogan berharap agar pemudik yang sudah berada di kampung halaman untuk tetap tinggal di rumah guna menjalani isolasi mandiri. Dari Gerobogan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, INews, melaporkan.